Tim Sargabungan bersama nelayan di wilayah perairan barat Sulawesi kembali menemukan potongan jenazah penumpang serta sepihan badan pesawat Air Asia KZ-8501. Setelah sempat disinggahkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda, Sulawesi Selatan, temuan-temuan tersebut langsung diterbangkan ke Surabaya untuk diidentifikasi. Di bawah guyuran hujan, Tim Sargabungan membawa potongan tubuh berupa telapak kaki yang terbungkus kaus kaki berwarna hitam kombinasi merah ke Rumah Sakit Bayangkara Polda, Sulawesi Selatan, selasa dini hari. Potongan tubuh yang diduga bagian jenazah penumpang pesawat Air Asia KZ-8501 itu ditemukan Tim Sargabungan dan sejumlah nelayan di pantai dusun Capa Batu Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Selain potongan tubuh, Tim juga menemukan dua serpihan badan yang diduga bagian pesawat juga dievakuasi untuk selanjutnya diidentifikasi. Temuan-temuan tersebut dikemas dalam peti berlabel B-012 Sulso dan langsung diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur untuk diidentifikasi. Temuan pesawat itu, potongan pesawat tadi diamankan di posko pare-pare. Jadi semua temuan bodi-bodi pesawat apa, cesiran dari pesawat itu diamankan di posko pare-pare. Yang bagian tubuh tadi, yang dievakuasi ke Bayangkara. Apa itu? Potongan apa, Pak? Bagian kaki, kelapa kaki. Jadi dia terbungkus kaos kaki. Kaos kaki warna hitam.